Hai teman-teman kali ini saya di belakang saya itu ada dekorasi Natal jadi artinya kali ini saya mau bikin cookies untuk menyambut Natal di sini di Amerika mereka punya cookies yang paling terkenal untuk dimasak setiap Natal dan tahun baru itu adalah ginger cookies atau molasses cookies ya jadi ini bahan utamanya adalah ginger dan juga spicy yang lain seperti cengkeh dan kayu manis tapi ini beda dengan kue spekuk ya jadi ini ada rasa ginger tapi kalau spekuk kan kita tidak ada ginger di sana kalau enggak salah ya Jadi kali ini saya mau bikin cookies molasses ya itu kita sebut di sini dan karena ini membuatnya kita harus simpan di kulkas selama tiga jam ke empat jam baru kita boleh bakar itu lebih bagus hasilnya katanya makanya pagi ini saya mau buat dulu bahan-bahannya terus saya simpan di kulkas nanti kita bakar mungkin sore hari Oke sekarang saya mulai dulu untuk membuat bahannya Oke teman-teman inilah bahan-bahannya yang akan kita gunakan untuk membuat cookies molasses atau kita sering juga sering juga sebut dengan ginger cookies ya Nah bahan-bahannya ini dua cup tepung ya kemudian satu batang stick butter kemudian vanilla ekstrat ini satu sendok teh nah ini nutmeg setengah sendok teh kemudian dan ginger satu sendok teh ini cengkeh satu sendok teh dan ini ah kayu manis ya satu sendok teh kemudian ini garam satu sendok teh dan baking soda satu sendok teh jadi semuanya nih tungannya satu-satu satu-satu itu semuanya ya kemudian dua telur dan ini peganti gula saya pakai Hani nah kalau kita pakai gula ya brown sugar ya bagusnya ya kalau kita pakai gula kita pakai hanya satu cup tapi kalau kita pakai Hani ini hanya tadi ini tiga perempat cup Hani kemudian ini melases nah ini dia melases itu hanya seperempat cup Oke teman-teman kita mulai dulu untuk mencampur bahan-bahan kering dulu ya Oke next teman-teman semuanya kita campur ini baking soda dengan garam kemudian kemudian semua ya ginger semua spicy kita masukin kita saringnya untuk memastikan semuanya itu bersih semuanya ya kita saring nah kita bisa lihat ya ada ampas ampasnya ini kita tidak pakai kita buang Oke sekarang kita gunakan bowl yang berbeda ini kita masukin butternya room temperature ya kemudian kita masukin madu madu itu ya yang kita ganti tadi gula jadi kalau tadinya ini madu kalau kita pakai gula disini kita boleh campur ya kemudian kita masukin juga disini malasasnya ya Nah ini akan saya kocok selama tiga menit Oke teman-teman ini dia penampakannya ya seperti ini hasilnya sekarang kita masukin telur satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kesukin ini kita bisa keluarkan sekarang ya karena kita untuk mencampurnya kita nggak perlu pakai mesin nah saya selalu pakai vanila ekstrak juga karena ini gunanya untuk menghilangkan bau amis dari telur itu ya jadi saya bikin satu teaspoon vanilla extract oke teman-teman sekarang kita campurkan tepung sedikit demi sedikit untuk mencampurnya jangan pakai mesin lagi jangan terlalu keras jadi kita hanya campur hanya lembut jadi itu perbedaan kalau bikin cookies di Indonesia dengan orang Amerika mereka ini selalu kalau mau bikin cookies atau apapun cake mereka itu sangat lembut ya mengadon supaya hasilnya tidak nanti keras hasilnya jadi ini kita campur seperti ini sedikit demi sedikit hanya lembut kemudian kita tambahin lagi tepungnya yang sisa tadi masih ada lagi sisanya kita campur lagi nah ini kelihatan sudah tercampur sudah tercampur semua ya teman-teman ya sekarang kita tutup dengan plastik dan kita simpan ke refrigerator ini sekitar 3 jam ini sekitar 3 jam kalau lebih lebih bagus bahkan kalau sehari kita simpan baru kita apa namanya itu kita bentuk itu lebih baik lagi oke sekarang ini sudah selesai saya akan simpan ke refrigerator oke teman-teman ini saya sudah bungkus plastik dan kita tunggu ini sampai sekitar 3 ke 4 jam oke teman-teman sebagian saya plastikin seperti ini ya karena saya nanti mau bikin ini ginger cookies ini seperti snowman ya jadi ada hiasannya oke teman-teman sudah selesai saya bikin untuk bahan-bahan molasses cookies atau ginger cookies nah ini kan kita tunggu bisa sampai 4-5-6 jam sebelum kita cetak jadi hari ini sambil menunggu itu hari ini saya mau pergi shopping-shopping dulu jalan-jalan dengan saya punya nantulang nanti pulang dari shopping kita lanjutkan untuk mencetak cookiesnya dan kita akan bakar gimana hasilnya kita akan lihat ya teman-teman oke teman-teman ini dia yang saya janjikan nantulang saya yang akan menjemput kita jadi sambil menunggu kuenya nanti kita mau masak kita mau jalan-jalan dulu begitu ya teman-teman oke dan dan tulang jadi kita sudah shopping ya sekarang kita mau pulang dan kita akan lihat masakan saya yang enak oke oke teman-teman ini shopping kedua sudah selesai aduh benar-benar kita shopping siapa tau lockdown selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini tangan saya sudah bersih sudah saya cuci sekarang kita mulai membulat-bulatinya ini adalah yang pertama kali jadi saya manual aja ya teman-teman saya bikin dulu bulat-bulat seperti ini ya saya kasih contoh dulu nanti setelah itu saya akan kerjain seterusnya ya karena ini agak lama nah setelah begini kita masukin saya lebih suka pakai brown sugar gini ya nah kita masukin seperti ini ya baru kita kasih disini oke saya mau terusin dulu supaya cepat ya karena ini takutnya nanti jadi lembek oke teman-teman ini hasilnya ya dari setengah bahan-bahan yang tadi ini dia hasilnya nah sekarang saya mau pipihkan ini dengan memakai gelas ya nah sekarang saya bikin gas itu sekitar 375 Fahrenheit nanti kita bakar sekitar 8 ke 10 menit oke sekarang kita mulai press ini ya saya kasih contoh supaya di agak pipih kemudian ini juga kita press ini juga kita press seperti itu ya oke nah ini kelihatan penampakannya ya teman-teman setelah saya press sekarang kita siap untuk membakar 375 Fahrenheit sekitar 8 ke 10 menit oke sekarang kita bakar teman-teman kita tunggu hasilnya oke teman-teman sekarang kita menunggu 8 ke 10 menit kue kita sedang dibakar nah sekarang kita cicat dulu ya nah ini kan baru pertama sekali saya membuat cookies ini tadi tadi kelihatannya di tangan saya itu ini tepungnya masih lengket ya saya tidak tahu dimana kesalahannya tapi saya akan mencoba lagi sekali lagi nanti dengan resep yang sama menurut saya mungkin ada sesuatu yang membuat ini tidak mengembang atau bagaimana ya coba kita lihat kita lihat dulu hasilnya nanti setelah mateng jadi ini hanya masih setengah bagian daripada bahan yang saya masak yang setengahnya lagi saya masukin ke kulkas mungkin besok saya akan masak jadi ini masih modelnya seadanya tadinya saya mau bikin hiasan-hiasan tapi kelihatannya tidak bisa karena masih lengket ya oke teman-teman kita tunggu 8 menit wow coba lihat teman-teman ternyata tadi itu saya sudah bikin kecil-kecil tapi kelihatannya besar jadinya jadi harus kita kecilin lagi ya oke kita angkat ya teman-teman sudah 10 menit jadi ini hasilnya 10 menit nah sebenarnya saya ada cetakan-cetakan seperti ini ya ada cetakan tapi tadi karena terlalu lembut saya tidak bisa mencetaknya ya oke ini dia hasilnya jadi biarpun ini masih lembek ya tapi itu nanti kalau sudah kering dia nanti agak akan mengeras sedikit ya gimana teman-teman sekarang kita mau mencoba oke udah oke kali ya kelihatan gak nah sekarang kita mau review cookies yang baru saja saya masak ini sekarang sudah dingin ya ini dia cookiesnya teman-teman tapi ini saya kelihatan gak ini hmm oke baiklah 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 teman-teman sekarang kita coba ini enaknya dimakan dengan segelas tea panas-panas lagi dingin-dingin seperti ini oke kita coba belum saya gigit saya sudah rasa sudah saya tahu ini begitu tidak keras lembut lihat ya dengan crunching di tengahnya lembut di sampingnya ini crunchy coba lihat teman-teman kelihatan gak kelihatan gak coba saya kasih dekat ya gimana nih gak begitu kelihatan ya aduh wow wow hmm pasti nanti Jim suka hmm semuanya ginger jadi disini ada ginger pala cemkeh dan cinnamon lemon ya 4 inggrian coba saya lihat teman-teman tuh jadi bukan kayak cookies yang keras yang crunchy crunchy bukan ya jadi ini di pinggirannya ini dia crunchy tapi di tengahnya soft hmm dengar hmm hmm dan ternyata madu tidak terlalu manis ya karena cookies ini tidak terlalu manis padahal tadi saya bikin juga gula di atasnya ya jadi ini cukup dengan teh ini teh tidak pakai gula jadi ini pas ya hmm dengan teman-teman crunchy oke coba saya deketin ya oke sekarang saya deketin nah saya sekarang ini deketin teman-teman bisa dengar teman-teman bisa dengar crunchy ya sebentar saya mau kasih lihat nih ini ya ini kita makan ini tinggal sisa segini hmm ya lihat tuh oke kita makan ya hmm lingkarannya crunchy di tengahnya soft jadi teman-teman saya mau kasih kasih tau ya sama buat teman-teman yang ada di Indonesia yang juga lagi bikin cookies cookies seperti ini bagi mereka orang-orang yang tinggal di sini orang Amerika mereka asli mereka itu sukanya kalau cookies itu tidak crunchy ya tidak terlalu keras kalau dimakan tapi mereka suka yang ada dicui gitu seperti masih ada sedikit apanya lembutnya di tengah ya jadi tidak semuanya itu keras kayak cookies mereka tidak begitu suka itu jadi ini buat gym perfecto teman-teman aduh aduh sebenarnya saya kepingin memakan satu lagi tapi tidak karena saya akan simpan ini saya sudah siap ada kotaknya ya jadi sekarang kita bisa simpan karena sudah kering ya jadi ini akan saya simpan dan nanti yang sisanya yang ada di kulkas sekarang saya akan bikin ya mungkin bentuknya bagaimana ya saya tidak tahu karena ini kan sudah kita bikin terlalu besar besar nanti kita bikin yang lebih kecil oke teman-teman berhasil cookies saya satu cookies buatan saya yaitu ginger cookies sudah selesai nah karena saya dari tadi ini masak-masak sekarang saya akan bikin dinner yang sangat sederhana dinner hari ini adalah chicken broccoli casserole jadi gampang cuma bakar-bakar jadi saya akan buat bahan-bahannya jadi pada waktu gym dateng saya sudah tinggal bakar tapi teman-teman satu lagi ya wow so good lihat ya teman-teman bagaimana ini lihat tidak kering tidak keras tidak kering tidak keras gitu kan jadi kalau kita pencet gini ini keras nih gak lembek keras tapi pada waktu dimakan oke sampai di situ dulu masak-masak saya dan sekarang saya mau bikin dinner melasis melasis cookies ya melasis cookies kamu follow the recipe di jar tidak di jar saya follow dari youtube jadi ini teman-teman makanya agak hitam ya karena melasis itu kan agak hitam memang ya jadi kita coba selamat menikmati dia lagi nikmati dulu Mikey likes gimana rasanya enak honey enak enak ya enak make a compliment and very very honest compliment how it taste it's not as good as your cake oh it's not as good as your cake yeah i know okay it's not a good aftertaste yes yes jadi dia suka jadi ini dia cookie saya dan i think better with coffee though yeah with coffee is good that's why this is for cookies for with coffee or tea okay okay teman-teman sampai disini dulu hari ini monday thank you darling thank you so much you're welcome honey you're welcome it was so nice to have this to have this dinner prepared for me thank you for watching god bless everybody merry christmas merry christmas merry christmas everyone merry christmas god bless us bye